Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi nih sahabat rumah belajar Kali ini kita akan membahas mengenai batas ketikan Ada yang tahu apa namanya? Yap, margin Berikut penjelasannya Margin adalah batas ketikan dari ujung kertas ke wilayah ketikan Terdapat beberapa pilihan tab menu pada margin Yaitu top, left, bottom, dan right Top digunakan untuk pengaturan batas pengetikan Dari atas kertas ke awal baris pengetikan Bottom digunakan untuk pengaturan batas pengetikan Dari batas bawah kertas ke batas akhir pengetikan Left digunakan untuk pengaturan batas pengetikan Dari kiri kertas ke awal pengetikan Right digunakan untuk pengaturan batas pengetikan Dari kanan kertas ke batas akhir huruf paling kanan Nah sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara langkah-langkah menentukan margin Sekaligus menentukan jenis kertas Yuk kita ikuti langkah-langkahnya Langkah-langkah dalam menentukan margin Yang pertama kita klik Ribbon page layout Setelah itu kita pilih page setup Kita tentukan margin topnya 2 cm Atau sesuai dengan kebutuhan Begitu juga dengan margin left 2 cm Atau sesuai dengan kebutuhan Margin bottom Juga kita tentukan 2 cm Atau sesuai dengan kebutuhan Begitu juga dengan margin right 2 cm Atau sesuai dengan kebutuhan Kita bisa melihat hasil preview nya Itu ditampilan seperti ini Nah untuk menentukan orientasi kertas Kita bisa memilih Landscape Atau portrait Dalam memilih jenis kertas Kita bisa memilih menu paper Dan di paper size Kita bisa memilih jenis kertas Kalau sudah selesai Langsung klik ok Nah mudah kan? Nah bagaimana? Mudah bukan? Sekarang saatnya Kamu yang mencobanya sendiri di rumah Sampai ketemu di materi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.